Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ruang Hanif Tempat belajar cara jitu menjawab soal Pada video kali ini kita akan membahas tentang Atom C Primer, Sekundar, Tersier, dan Quartener Bagaimana cara membedakan Atom C Primer, Sekundar, Tersier, dan Quartener Simak video selanjutnya Untuk bisa membedakan Atom C Primer, Sekundar, Tersier, dan Quartener Terlebih dahulu kita harus tahu dulu pengertian keempat Atom ini Kita bahas dulu dua Pertama, Atom C Primer itu adalah Atom Karbon yang terikat pada satu Atom Karbon yang lain Kata kucinya adalah, kalau dia Primer maka dia terikat pada satu Atom Karbon yang lain Ini satu Oke, kita bahas dulu yang Primer Contoh soalnya misalkan bagaimana? Misalkan begini, ini contoh soalnya Nah, coba lihat Rantai Karbon ini ya Ada Karbon, ada T Karbon Atom C Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan Nah, yang manakah Atom C Primer ini? Nah, kata kucinya adalah dia Satu, saya ulangi Kalau Primer itu dia terikat pada satu Atom Karbon yang lain Coba lihat Atom C nomor satu Nomor satu ini C ini, CH3 ini Dia terikat pada Atom C nomor dua Nah, karena dia hanya satu Mengikat satu Atom C yang lain Maka CH3 Atom CH3 Atom CH3 ini adalah Atom Primer Oke, sekarang kita lihat nomor dua Atom C nomor dua ini CH2 ini ya Apakah dia Primer? Nah, karena CH2 ini Dia mengikat Atom C nomor tiga Dan Atom C nomor satu Nah, karena dia mengikat dua Atom C Maka dia bukan Primer Maka C2 Atom C nomor dua ini bukan Atom C Primer Nah, coba lihat Nomor tujuh ini ya Kita lihat nomor tujuh lagi Nah, Atom C nomor tujuh ini ya Terikat pada Atom C nomor tiga Nah, karena dia hanya terikat pada satu Atom C Maka Atom C nomor tujuh ini Itu adalah Atom C Primer Atom Karbon Primer maksud saya Bisa ya Yang mana lagi Atom C Primer? Nah, ciri-cirinya itu saya kasih tahu Kalau dia Primer itu selalu berada di Ujung-ujung Rantai Karena dia ada dua Juru Rantai Misalkan ini nomor satu Ini tujuh Nah, ini delapan juga ini adalah Atom C Primer Kenapa? Karena dia Primer Karena dia terikat pada Atom C nomor lima Hanya ada satu Atom C yang Dia mengikat Ya Yang mana lagi? Ya Nah, tadi saya bilang Ciri-cirinya adalah selalu berada di ujung Atau Dia biasanya kalau Rantai tunggal Dia biasanya adalah Kalau dia Karbon Primer Dia telah pasti CH3 Jadi cari saja CH3-nya Dan berada di ujung-ujung Nah, ini dia contohnya Kayak nomor enam ya Ini dan Sembilan Ini semua di ujung Atau CH3 Tiga Nah, kenapa sembilan itu Primer? Karena hanya terikat pada Atom C nomor lima Oke ya Paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke sekunder Sekunder itu Adalah atom karbon yang terikat pada Dua atom karbon yang Yang lain Ingat ya Kalau Primer itu satu Atom karbon ini Mengikat dua Kalau dia sekunder Nah, cara Cara identifikasinya bagaimana? Nah, coba lihat saja Kan nomor satu tadi ini Primer ya Bisa ya Nah, tujuh itu Delapan Enam, sembilan itu Primer Nah, sekarang kita lihat Atom C nomor dua ini Yang ini ya C nomor dua ini Apakah dia sekunder? Atau Ya C nomor dua ini Terikat pada Atom C nomor T Tiga Dan Nomor satu Karena dia dua Mengikat dua atom C Maka Atom C nomor dua ini adalah Sekunder Ya Nah, sekarang nomor tiga Nah, sekarang nomor tiga Coba lihat nomor tiga Nomor tiga ini Apakah dia sekunder? Nah, atau Primer Nah, nomor tiga ini Dia terikat pada atom C nomor empat Atom C nomor dua Dan atom C nomor tu Tujuh Karena Artinya apa? Atom C nomor tiga ini Mengikat tiga atom C Yang lainnya Artinya dia bukan Sekunder Ya Nah, sekarang Sekarang Coba kita lihat Nomor empat C Atom C nomor empat Dia terikat Berapa Atom C Nah, nomor empat ini Terikat pada atom nomor tiga Dan nomor li Nomor lima Maka CHM Yang nomor empat ini adalah Sesekunder Ya Sikat-sikat itu kalau sekunder itu Nomor Dua Dan empat Tadi nomor satu Primer itu adalah nomor satu Enam Tujuh Delapan Dan sembilan Nah, sekarang Paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke Yang tersier dan Quartener Nah Pengertian yang tersier itu adalah Dia atom Atom karbon yang terikat pada Tiga atom Yang lain Atom karbon yang lain Ya Kalau tersier itu tiga Kalau sekunder itu dua Kalau primer itu Satu Nah, sekarang contoh yang lainnya Contohnya bagaimana? Kita masih di sini saja ya Saya kasih rupa dulu warnanya Ya Ya Karena ini kan Satu Dua Empat Sembilan Enam 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 Itu kan sudah Ada prima Sama sekunder Ya Nah, sekarang Sisa Eh Apa? Nomor tiga Dan nomor lima Nomor tiga itu Coba kita cek nomor tiga Nah, nomor tiga ini Nomor tiga itu Dia bilang Kalau tersier itu terikat pada Tiga atom karbon yang lain Coba lihat nomor tiga ini Dia terikat pada Atom karbon nomor berapa? Nomor empat ya Nomor tujuh Dan nomor dua Karena dia terikat pada Tiga atom C Maka Yang nomor tiga ini adalah Ter-tersier Ya Nah, sekarang Sisa nomor lima Nomor lima ini Apakah dia Terikat pada tiga atom C? Nomor lima ini kan terikat pada Sembilan Nomor sembilan Nomor enam Nomor delapan Dan nomor empat Maka Lima ini Pasti bukan ter-tersier Nah Lanjut Ke Atau kata kuncinya Saya kasih kata kuncinya Kalau di tersier itu Selalu dia C CH Ya Kalau ada CH-CH itu Pasti itu dia ter-tersier Tadi kan kalau primer itu Pasti CH-T Tiga Kalau dia sekunder Pasti CH-D Dua Ya Kalau dia tersier Maka dia pasti CH Nah, sekarang Quartener Quartener itu kan Terikat pada Empat atom karbon Karena dia terikat Empat atom karbon Nah, coba lihat Sisanya nomor lima ini Nomor lima Ini kan tadi saya bilang Nomor lima ini terikat Pada atom Nomor sembilan Enam Delapan Dan Empat Maka atom C nomor lima ini Kita bisa pastikan Bahwa ini adalah Quartener Ciri-cirinya Quartener itu Pasti C C saja Dia tidak mengikat H ya Nah, tadi sayung lagi Kalau ciri-cirinya C Primer itu adalah CH3 Ya Kalau ini CH2 Ya Kalau disini Ciri-cirinya adalah CH CH Ya Kalau ini CH saja Ya Saya kasih Bano ya Oke Paham kan Sampai sini Ya Sekian dan terima kasih Mudah-mudahan Bisa dibengerti Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh